Kalo gak salah ini, gue sentanter lu. Kalau mantannya apa, sesuatu yang sama gitu. Iya. Bentar, bentar. Gue mau maksudin lu, lu mantannya Gatan kan? Iya. Dia duluan. Ini mantannya Gatan? Ini Gatan siapa? Gatan? Gatan? Namanya Gatan Hilabi. Gatan siapa? Hilabi. Hilabi. Ini Gatan siapa? Hah, gue tanya bener. Kalo lu lebih ngerti kan, butuh berapa tahun untuk bisa mengakurkan. Tiba-tiba baru gitu. Mungkin kalo dibilang 5 tahunan ya. Baru bisa ketemu akur harmonis ya. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Edul TV. Huha. Nah, kali ini bintang tamunya adalah seorang bintang. Mak-mak. Mak-mak. Bintang senior. Senior banget ya kan. Dudunya senior ya kan. Dan mereka punya konten sendiri di apa? Icip Icip Dina Kekewindi. Konten mereka adalah Icip Icip Dina Kekewindi. Hai. Selamat datang di Maya Al Edul TV. Ini huha. Huha. Kita jadi ikut huha deh. Kok lu tau itu huha-huha? Barusan lu ngomong. Jadi gua ngikut. Oke. Wah ini seru banget nih berdua nih ya. Bentar, bentar, bentar. Ya kita saling subscribe dong habis ini ya. Subscribe jangan lupa. Ini kontennya Icip Icip tadi apa? Icip Icip Dina Kekewindi. Icip Icip Dina Kekewindi. Subscribe juga lho. Nah ini ada di Lorenza. Bintang sinetron yang udah lawas. Keke juga bintang sinetron yang udah lawas. Kalo gak salah ini, gua sententer lu. Bentar, bentar. Gua mau maksudin lu. Lu mantannya Gatan kan? Dia duluan. Ini mantannya Gatan. Ini Gatan siapa? Gatan? Namanya? Gatan Hilabi. Gatan siapa? Hilabi. Hilabi. Ini Gatan siapa? Sama. Dia tuh emang suka gitu deh. Memancingnya tuh pas banget. Hah? Duh iya kan? Gatan Hilabi orang yang sama dong. Sama. Kok bisa ya guys ya. Ini berteman dengan para mantan. Wehe. Para mantan berkumpul bareng. Terus jadi apa? Jadi Youtube. Youtube. Bikin ini. Bikin konten. Bikin konten. Sebenarnya dulu kita berteman ya. Berteman. Teman terus? Aku waktu nikah yang awal. Pertama dia juga dateng. Setelah aku divorce. Nih. 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 Lu kawin sama Gatan? Iya. Lu kawin sama Gatan juga? Buset. Nih. Gatan hebatnya apa ya? Tiga tahun yang setelah kemudian. Ya. Tiga tahun, empat tahun. Udah lama. Itu bertemannya dari lama atau gimana? Berteman sama dia udah lama. Dari sama-sama. Ya dulu masih muda kita. Iya. Masih. Masih. Ih kalau gue sih gak bisa lo ya. Ih dia berkesempatan temen gue. Oh gak. Gitu. Kali kok bisa ya guys ya. Tiba-tiba. Ya gue juga gak tau. Tau-tau dia. Kan Dina juga sempet menikah dulu kan. Sebelumnya. Dina sama yang pertama. Pertama. Terus kalau lama mau ngasih dia? Terus ya gak pernah komunikasi. Iya. Dina mau kawin sama Gatan gitu. Nah. Ada gak sih? Ini kan. Bukan mau ngerumpiin tentang Gatan ya. Sorry bro. Enggak. Pada saat dia menikah. Dengan Gatan. Ada gak sih? Lu kan. Lu kan udah gagal dengan Gatan nih. Yaudah Allah misalnya. Mas A lah gitu. Mas G gitu. Mas G ini pernah gak pengen. Atau misalnya. Ternyata cuma 10 tahun ya. Tapi lumayan. Lumayan 10 tahun. Lu berapa tahun? 4 tahun. Wow. Hebat. Luar biasa. Terus kalau misalnya ditanya. Kenapa kita deket lagi? Nah setelah syuting. Kita syuting kena syuting bareng. Kena syuting bareng. Yang udah lama kita gak ketemu. Ya cek-cek lagi dong. Ya maksudnya udah gak ada beban buat cerita apa. Apapun gitu loh. Ya udah. Akhirnya juga pas pandemik. Kita main bareng terus. Terus akhirnya kita. Yuk bikin yuk. Bikin konten ya. Tapi kita jalan pun juga gitu. Kita jalan juga orang. Orang cip-cip-cip. Gitu-gitu. Gue pikir tuh. Cet gue tuh. Cuman pacaran doang. Terus jadi kawin sama lu. Gue pikir lu berdua sama-sama nikah. Dengan orang yang sama ya. Kepada gue bisa ketemu mantan laki gue ya. Gak-gak. Kidding guys kidding. Oke. Apalagi ya. Yang pengen gue sharing. Nah kemarin tuh. Gue itu. Sempat ketemu sama Bunda Rohimahnya Kiwil. Kita membahas di konten Maya Alil TV tentang poligami. Nah ini tuh. Belajarnya sama yang sebelah gue. Yang kalau Bunda Rohimah Kiwil itu adalah. Dia adalah istri yang paling tua. Nah ini ada. Cet keke yang. Merupakan istri kedua gitu. Nah. Aku pengen sharing nih. Ini juga sebagai temen deh. Bagaimana dia men-support dengan rumah tangga. Gue sendiri juga gak bisa kan jalanin itu. Dari kemarin konten gue jelas banget. Gue bilang gini. Waduh gue gak sih. Kalau gue gak bisa ya. Nah kalau lu nikah sama Malik. Berapa tahun udah ya. Udah 14. 14 tahun. Wow. Lama sekali. Dan akur loh guys. Ya. Tapi itu semua proses. Untuk jadi seperti sekarang itu ada prosesnya gak mudah. Dan Alhamdulillah sekarang semua fine-fine aja. Saling mengerti satu sama lain. Dan menjadi kayak keluarga besar. Tapi hubungannya baik ya. Baik. Baik ya. Tapi gak seru mah ya. Kalau liburan bareng ya. Oh iya. Liburan bareng. Membesarkan anak-anak sama-sama gitu ya kan. Terus jadi. Saling support buat anak-anak. Kita ngarep anak kita dua ya kan. Disana juga ngarep anaknya dua gitu loh. Kan satu cowok satu cewek. Aku cowok. Yang sana kan perempuan. Jadi selalu support urusan anak. Misalnya aku juga gak bisa datang ke sekolah urusan PC atau apa. Karena kesibukan. Tapi diwakilin gitu loh. Oh yang ngewakilin? Mamanya. Mamanya. Yang pertama. Oh Mbak Antin. Mbak Antin. Wah hebat. Jadi kadang-kadang ini adalah kalau anaknya Mbak Keke ini lagi sekolah. Terus ibunya gak bisa nganterin. Yang nganterin adalah? Bukan nganterin sih. Kadang-kadang pas ada acara sekolah yang memang harus komunikasi sama guru gitu. Manggilnya ke Mbak Antin apa ya? Mama Atin. Mama Atin. Kalau dirimu dari anak perempuannya Mbak Atin? Mama Keke. Mama Keke. Jadi gitu. Jadi anakku yang Mama Keke, Mama Atin semuanya. Kita anak-anak ini. Wow. Ini ada contoh poligami yang akur. Akur gak ada konflik. Baik-baik aja. Ya harus seperti itu ya. Karena apalagi menjalani seperti sekarang tuh gak mudah banget gitu. Prosesnya sangat panjang dan cukup udah melewati segala cara. Ya sekarang ya udah. Kita semuanya demi anak membesarkan anak sama-sama. Tujuannya itu. Gitu ya. Kalau kemarin aku bahas di kontenku yang sebelumnya adalah istri-istri yang pertama. Yang pertama. Cemburu gak sama istri-istri kedua. Dibilang cemburu. Sebagai istri yang lebih muda. Yang lebih duluan. Eh lebih belakangan. Cemburu gak sama ya? Sama Mama Atin. Udah mungkin udah bukan masalah cemburu lagi ya. Mungkin cemburu itu saat mulu kali ya. Kita yang awal-awal. Wah kayak bagaimana. Kalau sekarang enggak ya. Bener jujur sih enggak. Udah bener-bener kayak keluarga besar ya. Udah kayak kakak adek berarti dong. Iya gitu loh. Jadi ya kayak tadi aku bilang saling support semuanya satu sama lain gitu loh. Jadi udah enggak. Jangan anggap kakak kali ya. Iya kayak keluarga besar kan. Kita anggap udah jadi bener-bener enggak ada gimana. Aku lebih baik mengalah gitu loh. Dan itu harus dalam tahu kondisi aku. Maksudnya ya. Ya maksudnya gini. Aku harus ngalah dong. Karena kedua gitu. Kan gak semuanya. Ya intinya gini. Aku menghargai, menghormati banget. Yang pertama biar bagaimanapun dia aja sudah mengizinkan, sudah menerima aku. Itu suatu anugerah banget. Jadi itu harus aku respect banget. Gak boleh aku banyak tuntutan. Itu persis ceritanya seperti kayak temen gue juga gitu. Dia adalah istri yang kedua. Dia selalu bilang begini. Aduh aku tuh hormat banget sama istri yang satu lagi. Karena dia tuh baik banget terima aku sama. Dan aku gak bakal mau menyakiti dia. Karena dia dengan menerima aku tuh sebenarnya udah sakitnya dia gitu. Nah apakah lu ada feeling guilty pada awal-awal dulu? Ya ada lah pasti lah. Tapi sekarang ini kan semuanya kayak udah berjalan ya udah. Ini sebenarnya kan juga gak mudah banget. Itu pasti juga kayak misalnya suamiku pasti juga wah luar biasa. Dia bisa membuat kita berdua saling menghargai. Butuh berapa tahun tuh. Ya tanya bener. Kalau lebih ngerti kan. Butuh berapa tahun untuk bisa mengakurkan. Tiba-tiba baru gitu. Kalau dibilang 5 tahunan ya. Baru bisa ketemu atur harmonis ya. Apakah lu mimpi sebelumnya bahwa lu bakal terjebang dalam kehidupan poligamik. Iya kan. Lu kebayang gak sih ke gitu. Gue gak pernah kebayang. Gue dalam cita-cita atau segala macam gue jadi istri kedua gitu. Tapi kan intinya kita tidak merebut ya. Merebut untuk orang jadi merebut tuh sudah gitu harus meninggalkan istri dan anaknya. Kan tidak seperti itu. Jadi aku tetap menempatkan di posisi aku gitu loh. Sewajarnya posisi aku dan harus respect dan harus bisa menghargai. Itu aja. Itu ditanamin. Itu bukan suamiku yang minta. Kamu harus begini. Oh enggak. Suamiku gak pernah. Gak pernah minta. Udah enggak enggak. Itu kesadaran diri sendiri ya. Karena bagi kita udahlah. Kita kayaknya buat apa sih. Mau cari masalah. Mau apa. Makanya bisa jalan harmonis ya. Mau gak loh. Kayaknya dia mau katanya. Soalnya dia bilang kalau. Dia pernah bilang gini. Gue mau deh nikah tapi yang ketemu cuma seminggu tiga kali atau gimana gitu. Aku nikah seminggu tiga kali ketemunya. Jadi kita gak perlu harus jadi kedua kan. Gak perlu. Kayak misalnya aku sekarang kebetulan aku tinggal di apartemen. Mas Irwan. Terus anak-anak di Pejaten. Jadi aku seminggu tiga kali ada di rumah anak-anak. Kadang pulang ke rumah suami. Jadi tetep. Iya. Jadi pada akhirnya akur. Intinya kan pasangan ini mau menerima kan. Iya. Menderima kalau kita tuh masih punya anak-anak gitu kan. Iya. Harus cari yang kayak begitu ya. Dan dia gak rewel. Malah dia bilang. Kamu harus temenin anak-anak loh. Karena jangan sampai bapak yang anak-anak nyalahin. Bapak kamu tidak nekir anak-anak gitu. Itu gue gitu. Jadi. Kalau. Kalau. Kalau lu mau coba kayak dia. Gue rasa jangan deh. Dina sih belum gak bilang mau jadi kedua, ketiga, keempat. Cuman maksudnya. Ada gak ya. Bisa gue mau yang cuma tiga, empat hari. Karena aku kan mempunyai anak-anak dari pasangannya bukan satu. Dari satu dan nomor dua gitu kan. Jadi berbeda kan. Jadi kalau misalnya nanti aku ada ketiga. Pasti kan mereka akan kehilangan gitu. Jadi. Ya kayak aku jadinya. Iya mudah-mudahan bisa mendapatkan pasangan yang. Mau menerima kayak gitu kan. Masih kan. Susah kan. Belum tentu semua orang. Iya. Kalau suamiku kebetulan dia menerima anak-anak. Tapi memang. Rumahnya itu kan. Dia kan mempersiapkan dulu apartemennya sekarang. Itu kan bukan dipersiapkan untuk rumah anak-anak. Iya. Jadi buat dia sendiri kan. Jadi buat dia. Kayaknya gak proper buat anak-anak ini. Nanti aku lagi cari. Dia lagi cari tempat lain. Untuk pindah bisa pindah rame-rame gitu loh. Jadi tapi sementara ini. Udah dua tahun ya aku ya. Ngejalaninnya. Seminggu dua kali. Eh. Tiga kali. Tiga hari ketemu. Iya. Mudah-mudahan lah. Iya. Jauh. Gitu. Aneh ya deh ya. Minta ya. Karena itu. Karena aku punya anak dari dua pasangan yang berbeda kan. Gitu. Tapi anak lo satu rumah dong. Satu rumah. Tapi yang satu tuh kadang-kadang suka ke tempat bapaknya. Emang tiap weekend biasanya sama bapaknya gitu kan. Gitu. Tapi ada yang. Ya yang satu tuh lebih sering ada di sana. Terserah aja. Pokoknya aku membiarkan anak-anak mau dimana-dimana ya. Seenaknya aja gitu. Iya. Nah sekarang balik lagi ke. Ke Indonesia. Ini kan. Indonesia ini. Poligami itu dianggap. Pelakor lah. Ya kan. Dianggap mengambil kebahagiaan orang lain dan segala macam. Banyak yang tidak. Tidak pro. Walaupun sebenarnya di agama juga boleh ya. Ada nggak yang ngujet lo? Dan gimana cara lo menghadapi itu semua gitu. Aku sebenarnya tuh jarang banget mau membahas masalah internal keluarga kita gitu. Tapi ini karena kontennya Maya lah ya gitu. Jadi spesial. Tapi juga itu intinya gini. Jadi bukan tutup kuping. Ini sharing aja siapa tuh ada yang sama-sama poligami kan gitu. Bukan tutup kuping. Tapi kita lebih baik tidak mengekspos tentang keluarga kita gitu loh. Ya kalaupun memang saatnya kita harus pergi sendiri sama anak. Ya udah. Jalanin. Jangan banyak tuntutan. Oh ayo. Harus ikut. Berkatan dua atau nggak apa. Aku nggak pernah begitu gitu. Jadi aku. Ya saatnya kita bareng-bareng jalan. Ya kemana? Ayo gitu. Jadi nggak pernah mau mengekspos diri. Atau mengekspos keluarga kita ke. Ke hadapan. Ke publik. Sehingga jadi omongan. Dan harus jadi ada pertanyaan segala macem. Tapi publik sudah tahu kan? Ya publik sudah tahu. Tapi karena aku memang jarang banget mengekspos gitu loh. Jadi yang ya seininya aja lah gitu loh. Kalau orang tahu ya udah sekedar tahu. Tapi ya nggak banyak gimana-gimana. Tapi ya pasti kan udah lama-lama. Ya kan kita main sama. Lama-lama lingkungan segala macem. Ya pasti ketemu barengan berdua. Tapi ya oke. Dan semua orang kadang-kadang tajub aja gitu. Ngeliat dia bisa bareng. Iya gue juga tajub sih. Karena itu hal agak gampang. Gitu. Jadi bener-bener. Ya ini kayaknya gue udah tua juga gitu ya kan. Bukannya masa yang harusnya cinta-cintaan banget juga. Enggak gitu. Bagaimana kita sekarang mendidik anak. Membesarkan anak. Bersama-sama. Itu tanggung jawab kita bersama. Itu aja. Kalau Dina masih pengen punya jodoh lagi kawin lagi nggak? Enggak gitu sih lukanya. Ya pastilah pengen lah. Cuman nggak ada trauma kapok untuk pernikahan. Ada ya. Ada berapa tahun jadi jadah ya? Empat tahun. Empat tahun ya. Empat tahun. Gak berasa. Cepet ya. Tapi trauma ya. Ada, ada. Karena kan ini bukan yang kedua. Ini udah ada ketiga gitu. Jadi udah lebih. Aduh gimana ya ini gitu. Jadi ntar aja deh dulu. Gak ditargetin kapan, kapan, kapan. Enggak. Pengen targetnya sih cuman ya. Kalau bisa sebelum menutup mata udah penuh menemukan pasangan hidup ya. Kalau seandainya enggak misalnya. Ya berarti emang Allah enggak kasih. Udah itu aja. Lo tidak berharap bahwa harus ada kan. Jadi lo bener-bener udah lillahi ta'ala aja ya. Percaya gak? Percaya gak? Kayaknya enggak. Muka yang jadi misterius soalnya. Antara. Krik, 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 krik. Kok gue ditanya gini ya. Percaya gak? Percaya gak? Percaya gue gak? Percaya gue gak? Menurut lo yang sebagai sahabatnya gimana? Gue gak percaya. Gue gak percaya. Gue gak percaya. Jangan-jangan nih. Trauma tapi dia punya pacar ternyata. Ayo dong. Lo ceritain dong. Dia punya pacar gak? Enggak. Dia gak jujur. Enggak. Ini orang agak-agak menutup diri. Enggak. Tapi yang laksir banyak loh. Iya. Ada lah beberapa yang mau deketin. Cuman ya maksudnya mau ngapain lagi sih main-main gitu kan. Nanti aja lah gitu. Yang cari yang kalau emang bener serius aja gitu. Ya tapi itu kan gak gampang ya mencari yang serius ya. Kadang-kadang kan banyak juga yang mau iseng aja gitu kan. Iya betul. Iya tapi pasti intinya kalau gue supportin cari yang bener gitu loh. Ya kancar yang bener maksudnya. Intinya kan harus bisa menerima anak-anak lo juga gitu. Bukan mencintai lo aja anak-anaknya juga. Karena kan biar bagaimanapun kan ya kita udah tua ya gitu. Dia bilang gak mudah lagi gitu loh buat yang kayak gitu-gitu gitu kan. Dan kan gak pernah jadi ya udah. Ya mungkin kita berharap lah berdoa buat Dina lah yang terbaik. Iya. Tapi ini Din ya. Kalau takdir lo ternyata harus poligami. Lo terima atau gak? Ini kan takdirnya mungkin takdir ya. Takdir itu adalah Allah yang memberikan ini loh jalan hidup kamu gitu. Kalau ternyata lo harus end up best seperti dia juga gitu. Aku bilang gak mau nanti Allah kasih gimana gitu kan. Jadi aku ya terserah Allah yang baiknya aja yang mana. Tapi hati lo mau atau tidak? Gak-apa. Waduh. Diengegg… Tanya dong sebelah lo. Yakin. Kan kalau… Ya kan kita tau ya Maha Riau pasti menentang banget kan. Kalau aku bukan menentang. Aku tahu bahwa aku tidak sanggup. Karena ada orangnya… Aku tidak menentang. Wakil aku menentang poligami. Tapi lo gak benci dong dengan orang yang seperti itu. Sama sekali tidak. Karena buat aku itu udah takdir. Allah tuh kan ada aturannya bahwa Allah itu ada manusia-manusia. yang disanggupkan untuk berpoligami. Ada orang-orang yang memang kayak gue gak sanggup. Jadi gue memilih nasib gue bahwa gue tidak akan begitu. Kalau gue lupa, gue pernah terjadi seperti itu. Ya gue memilih untuk tidak mau berpoligami. Walaupun gue harus menjana 12 tahun atau 10 tahun gitu loh. Ya kita harus menghargai keputusan semua orang. Karena kan gak mungkin kita jadi beban. Hidup itu kan ada bebannya, gue gak happy. Tapi kita bawa diri jangan seperti itu. Aku takutnya gitu kayak temen aku ada yang bilang, gue gak mau, gue gak mau pokoknya gini-gini. Tapi ternyata dia jadi, bukan-bukan kamu ya. Maksudnya ada temen yang tiba-tiba dia jadi yang second. Karena dia mungkin terlalu, aku gak mau, gak mau terlalu. Dia terlalu menolak. Ya makanya jadi. Jadi dia kena. Kena, jadi makanya aku pikir yaudahlah gitu loh. Maksudnya Allah mau memberikan yang terbaik ya nanti lihat aja gitu. Gitu ya, makanya kita gak boleh buat sesuatu. Jadi kita gak boleh terlalu sesuatu. Jadi lihat tuh orang itu, aduh 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 aduh. Dia yang kita takutkan, dia sendiri terbalik ucapannya ke diri dia sendiri. Karena ucapan itu, segala ucapan itu jadinya doa. Karena kita ucapan yang baik-baik aja. Yang benci sama sesuatu bisa jadi kena ke kita. Karena misalnya, lu lihat tuh orang sombongnya setengah mati dia ini. Gak tau jadi dia yang sombong. Jadi semua tuh bisa kembali. Karena semua kan ujian ya gitu loh. Jadi ya, aku tidak pernah membenci namanya poligami sama sekali. Karena aku percaya banget itu namanya takdir Allah. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Tapi kan ini sharing tentang bagaimana sih kuat banget gitu kan. 14 tahun tuh bukan waktu yang gampang. Kayak kemarin Bunda Rohima tuh 17 tahun dia. Udah akhirnya gak kuat. Iya, aku sih berharap ya tetap menjalani ini. Mudah-mudahlah berdoa yang terbaik. Mudah-mudahan dia masih yang terbaik gitu loh. Jangan-jangan si Malik yang gak kuat. Bukan kuat poligami guys. Bukan bini-bininya. Yang gak kuat lakinya. Kan gak gampang membagi ya. Membagi sini kanan, kiri kanan, kiri. Ternyata aja laki yang nyerah. Itu belum pernah tuh denger tuh. Pengen denger tuh belum ada kan gitu. Gak tau gue. Gak tau saki yang nyerah gue. Lu gak sanggup. Mudah-mudahan gak ada lagi yang ketiga. Nah, lu pernah gak merasa bahwa bakal ada yang ketiga gitu. Karena biasanya gini. Ada yang kedua pasti ada yang ketiga. Ada yang ketiga, ada yang keempat. Lu pernah gak ada kepikiran seperti itu? Enggak sih. Karena ini sesuatu yang bukan disengaja. Dan bukan sesuatu laki gue berniat banget untuk seperti itu. Aku tau sih ceritanya. Jadi gue yakin gak. Walaupun kadang-kadang suka misalnya lagi bercanda. Aduh mau nyari yang ketiga. Itu selintas dia ngomong. Dan gue juga gak masukin hati. Kayak gitu-gitu kan. Buat jadi ya kayak lucu-ucuan aja. Biasanya kan ada tipikal yang emang aku mau punya ini berapa orang gitu. Udah ada kan gitu. Tapi kalau ini kan gak ada. Iya. Karena gak gampang ya. Kalau bisa mengakur. Kalau Bang Malik bisa mengakurkan dua istri. Dan bisa pergi-pergi ke luar negeri bareng-bareng itu luar biasa. Dan kadang-kadang istri ini bawa anaknya itu. Kadang-kadang istri ini bawa anaknya yang sebelahnya. Lucu banget ya. Dan alhamdulillah anaknya cuma dua kan. Satu-satu gitu. Kalau anaknya bererot gimana? Gak gampang sih. Yaudah lah. Ada yang mau di selusnya ada gak? Kepada mereka-mereka yang melakukan poligami. Gak ada. Gak ada. Kita masih banyak kekurangan ya. Kalau kita banyak kekurangan. Ya pasti semua orang mempunyai kehidupan yang masing-masing. Jadi intinya kita gak mau terlalu mencampur kehidupan orang lain. Menjudge juga ya. Jadi aku juga. Makanya aku gak mau orang lain mencampur kehidupan aku. Ya aku juga gak pernah mau mencampur kehidupan orang. Dan gak mau tau lah gimana-gimana gitu loh. Kalau aku kan buat anda yang sanggup berpoligami silahkan. Buat anda yang tidak sanggup jangan. Iya betul. Kalau kamu sanggup silahkan. Kalau kamu gak sanggup jangan. Iya. Jangan bermain-main di ucapan. Karena itu gak mudah. Karena itu gak mudah. Iya betul. Sesuatu itu gak mudah untuk menjalani. Betul. Jadi jangan. Tadi iya iya iya. Jadi si Dina kocok banget. Gue inget temen gue ngomong kan. Aduh kalau gue bilang iya tapi enggak. Entah gak jadi iya kan gue takut. Makanya jadi gue bahaya. Oh iya 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 jangan-jangan-jangan. Gitu aja deh. Mendingan satu aja. Yang satu aja yang gampang kayak eke gitu ya. Dapet di bahasa tua gitu ya. Dapet apalagi dia gak ada anak. Kayak kan. Coba dicariin buat aku satu. Mudah sama Tuhan. Oh iya. Iya betul-betul. Gitu. Ya guys. Terima kasih ada sharingnya bersama Maya Aldo TV. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ada semuanya. Dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dadah. Bye. Bye. Sampai jumpa.